Hai semua, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep olahan dari tepung hangkwe Resep kali ini cara buatnya sangat mudah dan juga ekonomis Saya tambahkan dengan 2 telur, rasanya lebih enak dan lebih spesial Buat kalian yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 120 gram tepung hangkwe 180 gram gula pasir Setengah sendok teh garam, kemudian ini akan kita campur rata Tambahkan 700 ml santan ditambah bertahap sambil diaduk rata Tambahkan 2 butir telur 100 gram susu kental manis Vanili cair secukupnya, boleh diganti dengan vanili bubuk Selanjutnya ini akan kita campur rata Tambahkan pewarna makanan sesuai selera, disini saya menggunakan warna kuning telur Kemudian ini saya campur rata kembali Seperti ini, ini adonannya sudah siap untuk kita kukus Selanjutnya kita akan siapkan loyang Siapkan loyang ukuran 18 cm, kemudian oles tipis menggunakan minyak goreng Kemudian untuk alasnya, disini saya menggunakan daun pisang seperti ini Seperti ini sudah, ini siap untuk kita gunakan Sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk mengukus dan airnya sudah mendidih Letakkan loyang di dalam kukusan Tuang 1 sendok sayur adonan Selanjutnya ini akan saya kukus kurang lebih 5 menit Lanjutkan hingga adonannya habis Per lapis 1 sendok sayur, kemudian dikukus 5 menit menggunakan api besar Terima kasih sudah menonton! Ini sudah lapisan yang terakhir Saya tuang semua sisa adonannya Seperti di video Selanjutnya untuk lapisan yang terakhir ini Saya kukus kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang Buka tutup kukusan Lanjut ini kuenya akan kita angkat Hasilnya seperti ini sangat cantik Selain tampilannya yang cantik Rasanya juga sangat enak Selanjutnya ini kita potong-potong sesuai selera Kue siap untuk disajikan Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa dari resep-resep saya Selanjutnya Sampai jumpa dari resep-resep saya Sampai jumpa dari resep-resep saya Sampai jumpa dari resep-resep saya